Disini sudah dijadikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, minumnya tebotososro, gitu ya. Selalu hadapi masalah itu dengan senyuman semayapus solusion. Oke, kawan-kawan, seperti yang sudah Maki janjikan tadi, bahwa tema kita kali ini adalah mencari ikok. Mencari ikok. Ikok itu apa? Ide pokok, gitu. Maksudnya, bukan mencari orang, gitu ya. Mencari teh ikok, bukan. Tapi mencari ide pokok, gitu, kawan-kawan. Yang mana materi ini, maksudnya, gitu, merupakan materi yang di-request oleh beberapa kawan kita, beberapa perteman yang lalu yang sempat Maki lihat, gitu, di kolom komentar, gitu ya. Mudah-mudahan, apa yang Maki berikan, apa yang Maki sampaikan bisa berempat untuk kawan-kawan semua. Amin. Oke, kawan-kawan, ketika kita menemukan soal seperti ini, karena yang ditanyakan adalah ide pokok, paragraf, maka apa yang harus kita lakukan? Dan, kalau memang misalkan nanti kita menemukan soal seperti ini di soal TCPNI yang akan kita hadapi, gitu ya, maka tugas kita, nih, jangan langsung membaca soalnya, gitu. Nah, jangan langsung triknya itu. Satu, jangan langsung membaca soalnya, tapi, jangan langsung membaca, maksudnya, deskripsi dari berita yang diberikan, gitu, maksudnya, ya. Tapi langsung ke inti permasalahannya, ke soalnya ini, gitu. Jadi, dari sini, loncat ke sini. Kan kita tahu di sini, kalau misalkan, oh, ternyata yang dibutuhkan oleh soal adalah ide pokok, paragraf sebut, tuh, kan, gitu ya. Nah, intinya ternyata kita mencari ide pokok. Nah, untuk mencari ide pokok, itu sebetulnya kawan-kawan ada triknya, gitu ya, triknya. Kalau kawan-kawan mau tahu, bolehlah di sini, ya. Di sini dulu, nih. Di sini, oke. Di dalam kita mencari ide pokok, ini ide pokok, ikok, ide pokok. Ide pokok itu, kalau kita mau mencari ide pokok, maka tugas kita yang pertama adalah mencari kalimat utama dulu. Kita harus mencari kalimat utama. Kalimat utama. Nah, kalimat utama dulu yang kita cari. Kalimat utama itu nanti bisa kita temukan satu di dalam beberapa keadaan. Satu, ada yang di awal kalimat, gitu. Kemudian yang kedua, ada yang di belakang, di akhir kalimat, gitu maksudnya, di akhir, di awal, di akhir kalimat. Dan yang terakhir ada yang campuran, gitu. Artinya, di awal ada, di akhir ada di tengah, gitu ya. Campuran, nih, maksudnya, gitu ya. Ada yang di awal, ada yang di akhir kalimat, gitu maksudnya. Ada di akhir paragraf, gitu, atau awal paragraf. Kemudian, dan campuran ada yang di tengah-tengah, gitu, kawan-kawan. Kemudian, sebelum lebih jauh, nih, kawan-kawan harus tahu dulu, apa sih ide pokok itu. Nah, kawan-kawan harus tahu ide pokok. Kalau mau tahu, boleh kita tulis di sini, ya. Ide pokok, atau kita singkat jadi ikok. Ide pokok. Aha, ikok. Yang dimaksud dengan ide pokok itu adalah masalah utama, kawan-kawan. Jadi, ide pokok itu adalah masalah utama, gitu, nih. Yang dibahas. Nih, kalau mau tahu, nggak apa-apa sebagai wawasan tambahan untuk kita, ya. Yang dibahas dalam satu paragraf. Dalam satu paragraf, kawan-kawan. Satu paragraf, paragraf. Kemudian, nanti, kawan-kawan juga perlu tahu nama lain dari ikok, ide pokok, ini, nama lainnya, selain dipanggil dengan ide pokok, dia juga dikenal dengan istilah popik, ya, pokok pikiran utama, pokok pikiran, pokok pikiran, gitu, maksudnya. Jadi, pikok pikiran, pokok pikiran, gitu, ya. Kemudian, gaut. Gaut itu adalah gagasan utama, gagasan utama. Jadi, nama lainnya, gagasan utama, gitu, kawan-kawan, ya. Dan piut, pikiran utama, pikiran utama, gitu, kawan-kawan, ya. Hmm, itu nama lain dari ide pokok. Kemudian, berikutnya, ada yang disebut dengan kalimat utama. Hmm, tadi kan kalimat utama. Kalau kawan-kawan mau tahu, oke, sebagai wawasan tambahan juga, nih, tulis, ya. Kalimat utama. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat utama itu? Nah, yang dimaksud dengan kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi, kalimat yang berisi, kalimat yang berisi, kalimat yang berisi pikiran utama, kawan-kawan, pikiran utama. Kalimat yang berisi pikiran utama. Nah, atau ide pokok utama, atau ide pokok utama, ide pokok utama, ide pokok utama, nah, gitu, ya. Dan, menjadi dasar, nah, menjadi dasar, oke, menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Nah, jadi, dikembangkan suatu paragraf itu berdasarkan kalimat utama, kawan-kawan, gitu, ya. Mengembangkan paragraf, gitu, ya. Gitu, kawan-kawan, definisi dari kalimat utama adalah kalimat yang berisi pikiran utama, jadi kalimat yang berisi ide pokok, gitu, kawan-kawan. Kenapa? Karena dari sinilah dijadikan dasar untuk kita mengembangkan sebuah paragraf, gitu. Itu definisi dari ide pokok dan kalimat utama. Nah, seperti yang sudah maka dikatakan tadi, untuk mencari ide pokok, maka kita harus mencari kalimat utama. Karena kalimat utama itu berisi tentang pikiran utama, yaitu ide pokok itu sendiri, gitu, yang merupakan dasar dijadikannya, dikembangkannya suatu paragraf, gitu. Dan kalimat utama itu bisa kita temukan di dalam ketiga keadaan. Satu bisa di awal paragraf, awal kalimat, gitu, ya. Kemudian di akhir paragraf juga atau dicampuran di tengah-tengah nanti, gitu, ya. Nah, untuk kasus kalimat utama yang berada di awal, itu ada ciri-cirinya. Nah, cirinya gimana? Ciri-cirinya, cirinya itu, ciri-cirinya, kita harus fokus kepada kalimat nomor dua. Ciri-cirinya ada di kalimat nomor dua, gitu. Nomor setelah kalimat pertama, gitu, nomor dua lah kita anggap, ya. Jadi nanti ada kalimat, kalimat satu, bla-bla-bla sampai titik. Nah, cirinya itu ada di kalimat kedua, gitu. Kalau kita mau mengetahui bahwa kalimat utama itu ada di kalimat pertama, gitu. Ini kan kalimat pertama, nih. Misalkan, bla-bla-bla-bla-bla sampai titik, gitu, kan. Nah, kalau kita ingin mengetahui bahwa kalimat utama itu ada di bagian awal, di sini, maka kita berarti fokus ke kalimat yang kedua, di sini. Nah, kalimat yang kedua, ini yang ke-1, ini yang ke-2, gitu, kawan-kawan. Apabila kita ketemukan, nih, di kalimat kedua ini ada sebuah kata repetisi, yaitu pengulangan, ya, cirinya itu ada repetisi. Jadi nanti ada kata yang diulang, di sini. Kalau di kalimat kedua kita menemukan kata yang diulang, kata-kata yang ada berapa kepada kalimat yang pertama, yang diulang di kalimat kedua, maka itu bisa dikatakan bahwa, oh, memang benar kalimat utama itu adanya di kalimat yang pertama, gitu. Kemudian, apabila kita menemukan di kalimat kedua, atau setelahnya kita menemukan kata-kata rujukan, Nah, kata rujukan seperti kata rujukan. Nah, rujukan seperti apa? Kata seperti ini, gitu. Kata rujukan itu apa? Kata rujukan itu kata tunjuk, gitu lah. Kayak kata ini, kemudian itu, ya, dan tersebut, misalkan tersebut di atas, gitu ya, ini merujuk kepada kalimat yang pertama, gitu, kawan-kawan, ya, yang disebut dengan kalimat rujukan, kata rujukan itu. Seperti kata ini itu, dan tersebut yang merupakan rujukan untuk kalimat sebelumnya, gitu, kawan-kawan, ya. Kemudian, cirinya kalimat utama ada di bagian awal itu, kita juga harus bisa mengecek bahwa di kalimat berikutnya, kalimat kedua atau berikutnya, setelahnya, gitu ya, ada kata ganti orang, gitu. Kata ganti orang, kata ganti orang, kata ganti orang. Seperti, nih, kata ganti orang, nih, seperti apa? Iya, betul, ada mereka, 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 kemudian kata gantinya ada iya, gitu kan, bisa juga, nyah, gitu ya. Nah, kalau ada kata-kata ini, maka bisa dipastikan oleh kita bahwa kalimat utama berada di awal kalimat, gitu ya, di awal paragraf, gitu, kawan-kawan, ya. Kita cirinya tinggal melihat di kalimat berikutnya, kalimat nomor dua, kalimat setelah, kalimat pertama, gitu. Nah, aneh, iji, iji, steady, steady, mantap, kalau mantap, lanjut, nih. Kemudian, kalau kalimat utama itu berada di akhir, nih, di akhir, nih, kalimat utamanya berada di akhir, akhir paragraf, maksudnya, maka ciri-cirinya itu, dia adalah bahwa di sini kita bisa menemukan sebuah kata konjungsi, adanya kata konjungsi, adanya konjungsi, gitu ya, adanya konjungsi, adanya kata hubung, konjungsi itu ya, adanya kata hubung antar kalimat, adanya konjungsi antar kalimat, gitu, kawan-kawan. Seperti bagaimana? Seperti ini kata hubungnya itu biasanya menggunakan oleh karena itu, oleh karena itu, nah, kemudian ada juga yang bisa menggunakan oleh sebab itu, sama aja ya, oleh sebab itu, dan misalkan dengan demikian, boleh, gitu ya, dengan demikian, dengan demikian, dengan demikian. Maka sudah bisa dikatakan bahwa kalimat utama itu berada di akhir kalimat atau akhir paragraf, gitu, kawan-kawan, ya. Jadi ada di akhirnya, di belakangnya, gitu, kawan-kawan. Maka kalau kita menemukan oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, oh, ini kalimat utamanya ada di ujung, gitu, di akhir kalimat, biasanya ditandai seperti itu dengan adanya kalimat atau kata, sorry, kata penghubung, gitu. Atau, nih, dia kalimat utama ada di akhir kalau kita menemukan juga, nih, sebuah cirinya itu adalah simpulan penjelasan, nah, simpulan penegasan, maksudnya, gitu, ya. Ada simpulan penegasan seperti ada kata jadi, jadi, atau kita menemukan kata bahkan. Nah, kalau kita menemukan kata jadi, atau bahkan, maka bisa kita pastikan bahwa kalimat utama ada di akhir kalimat atau di akhir paragraf, begitu, kawan-kawan. Nah, kalau campuran, itu dicampur, gitu, ya. Nah, di tengah-tengah, gitu, maksudnya. Begitu, kawan-kawan. Andesan, izi-izis dari sedih, mantap. Kalau mantap, berarti, nih, sekarang baru kita bisa menemukan ide pokok ikok, ya, dari kalimat yang diberikan, begini. Karena kita harus mencari ide pokok paragraf, nih, maka tadi kata, mengakhir, sudah dikatakan bahwa ciri ide pokok, kalau untuk menentukan ide pokok, kita harus mencari kalimat utama, kan, kalimat utama. Nah, kalimat utama itu terdiri dari tiga bagian. Ada yang di awal, ada yang di akhir, oke, ada yang di campuran, nah, di tengah-tengah, misalkan, gitu, ya. Ada yang di awal dan di akhir, nih, gitu, ya, campuran, di tengah. Nah, maka kalau seperti ini, berarti kita cek dulu, kak. Nah, kalau kita mau mencari tahu bahwa dia ada di kalimat utama, di kalimat utamanya ada di pertama, nih, kita cek kalimat kedua, berarti, nih, kalimat utama, nih, pemerintah kota Pempot salah tiga bersama pemerintah 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 Jawa Tengah dan PT Pertamina Mor berkemerikasi terkait penambahan stok hingga dua kali lipat FPG 3 program pada Juni 2019. Nah, berarti, di sini kita harus latihan membaca, gitu, ya. Kemudian, berikutnya, upaya tersebut. Nah, ada kata tersebut, kawan-kawan. Ingat, tadi kata Ma'aki, kalau cirinya kalimat utama ada di depan, nih, jadi, gini, loh, kawan-kawannya, supaya cepat, kita dengar di akhirnya, cara cepat, depasnya begini. Kita, pertama, jangan dulu baca dari awal ke sini, nggak usah. Pertama, kita loncat ke soalnya, permasalahannya, apa sih yang diharapkan oleh soalnya itu apa? Oh, kita mencari ide pokok. Kalau mencari ide pokok, itu kan kita fokus, nih, kemungkinan, kemungkinan besar si kalimat utama disimpan di awal. Kenapa? Karena mengingat waktu yang diberikan itu kan sangat terbatas, ya. Kalau nggak di awal, di akhir, gitu. Tapi, kemungkinan besar itu ada di awal. Mengingat waktu yang diberikan di soal tes CPNS, itu kan 50 detik, kawan-kawan. 50 detik. 50 detik ini, kalau dipakai untuk membaca sada, itu udah habis berapa detik, tuh. Jadi, kemungkinan besar itu langsung di kalimat utama atau di akhir, gitu. Nah, untuk mengecek pertama, cek dulu yang di kalimat utama. Nah, di kalimat utama. Maksudnya, cek dulu yang ada di kalimat pertama, gitu. Nah, untuk mengecek kalimat utama ada di kalimat pertama, kita langsung loncat ke kalimat kedua. Jadi, ini nggak usah dibaca. Langsung aja ke kalimat kedua, nih. Upaya tersebut. Oh, ada kata tersebut, nih. Kalau ada kata tersebut, oh, sudah dipastikan, nih. Bahwa kalimat utama ada di kalimat yang pertama. Ini, berarti, kawan-kawan. Oh, tinggal dikik cek sama kita. Di option, langsung pilih ke option. Oh, yang apa kira-kira, nih. Kerjasama pemerintah salah tiga dengan prosok Jawa Tengah. Bener nggak bersama? Pemerintah kota salah tiga bersama pemerintah provinsi Jawa Tengah dan PT Pertamina Mor berkonserti terkait penambahan. Nah, terkait, nih, ini materinya, nih, ada ini, nih. Poinnya adalah terkait penambahan stok, nah, penambahan stok apa? LPG hingga tiga, apa, dua kali, hingga dua kali lipat. Jadi, intinya kita mau menambahin stok LPG. Cek di option ada nggak? Upaya menanggului kelanggaan LPG di kota salah tiga. Bukan, ya. Stok LPG di kota salah tiga. Bukan. Penambahan stok LPG per Juni 2019. Oh, ini ternyata. Kalau ini stok LPG, melon di kota salah tiga. Bukan. Ini juga bukan. Ini bukan. Ini bukan. Oh, ini juga bukan. Oh, ternyata. Ini pokoknya adalah kita itu mau menambahkan stok LPG per Juni 2019. Di sini, tuh. Ya, gitu, kawan-kawan, ya. Karena kita sudah memastikan bahwa kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Dari mana kita bisa memastikan bahwa kalimat utamanya ada di kalimat pertama? Nih, di sini ada kata rujukan. Rujukan, ya. Di antaranya ada ini, itu, dan di sini kebetulan tersebut. Nah, tersebut di sini menuju kepada kalimat yang pertama. Oh, kalau begitu berarti kalimat utama ada di kalimat pertama. Nah, tinggal di cek. Oh, ternyata ini yang D. Begitu, kawan-kawan, ya. Jadi, pertama, jangan lalu dibaca soalnya, tapi baca ini ke sini. Inti permasalahannya apa sih? Jangan dibulu baca beritanya, gitu, maksudnya. Tapi langsung ke soalnya, gitu. Oh, ini pokok yang diharapkan. Kalau ini pokok berarti kita harus mencari kalimat utama. Kalimat utama, nih, kalau biasanya nggak akan jauh. Kalau nggak di awal, di akhir, gitu. Kalau cek di awal dulu. Untuk mencek di awal, berarti langsung loncat ke kalimat kedua. Oh, ada kata tersebut. Berarti kalau ada kata tersebut, berarti memang benar bahwa kalimat utama ada di kalimat pertama. Yaudah, tinggal di cek. Disesuaikan ke sini. Begitu kan cepat, kawan-kawan. Begitu, understand? Dijijis dari sini. Mantap, kalau mantap. Next, number berikutnya. Number two. Lagi-lagi, kita disuruh menentukan ide pokok, ya. Jadi, pertama, jangan lalu dibaca ini yang atas. Nggak usah. Loncat ke sini. Oh, ide pokok, paragraf. Lagi-lagi, kita membutuhkan ikok. Namun, sebelumnya, jangan lupa, ya. Selalu ada pemesah dengan senyuman. Jadi, semuai plus solusion. Biar apa? Iya, betul. Biar ada inspirasi, gitu, kawan-kawan, ya. Loncat ke sini. Oh, kita butuh ide pokok, nih. Tadi, kata Ma'akye, ide pokok itu kemungkinan besarnya kalau soal di sini, soal di sini, yang memerlukan waktu hanya 50 detik, gitu. Yang diberikan waktu menjawabnya 50 detik, kemungkinan ada di awal dan di akhir. Iya. Untuk mengecek, mengecek, mengecel, gitu. Untuk mengecek, dia ada di awal, maka kita langsung aja loncat ke kalimat kedua. Ini kebetulan di sini sudah didomorin, nih. Dinomorin, nih. Nomor yang ke satu, ini nomor kedua, tiga, ada empat. Nah, kita langsung loncat aja, nih. Oh, iya, kawan-kawan sebelumnya, nih, kawan-kawan mau tahu bahwa soal ini mengakhir-ambil dari soal UN, ya. UN Bahasa Indonesia tahun 2000 berapa? 2018 dan 2017, kalau tidak salah, gitu, ya. Kalau tidak salah, berarti benar, gitu, ya. Kalau mau tahu, ini. Oke, nih. Jadi, begini. Kita kebetulan di sini sudah diberi nomor, nih. Oh, nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, gitu. Nah, untuk mengecek bahwa dia ada kalimat, dia kan gini, kan tadi sudah dikatakan, Maki sama Maki, bahwa untuk mencari ide pokok, ipok, untuk mencari ide pokok, ulangi-ulangi, biar lebih mengerti, ya. Maka kita harus mencari dulu kalimat utama. Kalimat utamanya. Nah, kalimat utama itu ada, kemungkinannya terdapat pada tiga keadaan. Ada di awal, gitu, kan. Ada di akhir, dan di campuran. Nah, untuk kasus soal seperti ini di CPNS ini, kemungkinan, nih, ide pokok itu nggak bakalan jauh dari kalimat awal, sorry, yang ada di awal, gitu, ya, sama yang di akhir. Kenapa? Mengingat waktu yang diberikan sebatas, hanya 50 detik, gitu, kawan-kawan. Nah, pertama kita, supaya mudah, nih, jadi loncat dulu ke soal, soalnya, oh, kita mau cari tahu ide pokok. Nah, setelah mencari tahu ide pokok, tadi, seperti Maki katakan, kita cek. Oh, Pak Asti, kemungkinannya, kemungkinannya, bahwa kalimat utama itu ada di kalimat nomor satu. Nah, untuk mengecek, kebenaran bahwa kalimat utama ada di kalimat ke-1, kita langsung loncat di kalimat nomor dua. Ada kata rujukan nggak di sini? Atau ada kata ganti orang nggak? Mereka bekerja, oh, ada kata ganti orang nih, mereka. Berarti sudah bisa dipastikan, bahwa itu, nih, itu, 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 gitu maksudnya. Bahwa itu, apa ini? Maksudnya, kalimat utama ada di kalimat pertama. Gitu, kawan-kawan, ya. Berarti di awal kalimat, nih, tinggal dicek, nih, gotong royong saat berladang masih membudaya di komunitas Dayak, Jalai, kalimat-kalimat. Oh, berarti tentang gotong royong, nih, kawan-kawan, cek di sini ada nggak? Budaya gotong royong. Wah, yaudah, yang ini berarti, kawan-kawan, selesai deh. Yang ini peralatan penanaman padi, bukan. Penekan biaya produksi, bukan. Pedekat rasa persudaran, bukan. Tradisi masyarakat Dayak Bali, bukan. Tapi ini gotong royong. Oh, budaya gotong royong. Jadi, ternyata kalimat utamanya adalah tentang budaya gotong royong. Oh, berarti kalau begitu ide pokoknya adalah budaya gotong royong. Jawabannya yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang A. Begitu, kawan-kawan. Understand? Iji-ji, stres, di, mantap. Oke, kawan-kawan, barengkali ini saja dulu yang bisa disampaikan oleh Mak Aki dan kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, trik menjawabnya. Jangan lupa kayak tadi, ya. Jadi, jangan langsung dibaca beritanya, tapi langsung ke soalnya, gitu. Maunya apa? Oh, ide pokok. Berarti ide pokok kemungkinannya ada ada tiga keadaan, ya. Jadi, pertama untuk mencari ide pokok, kita cari dulu kalimat utama, karena utama ada tiga keadaan. Awal, akhir, campuran. Kita cek di awal. Untuk cek di awal, kita lanjut meloncat ke kalimat nomor 2, gitu, kawan-kawan, ya.